Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama Daboy TV Kali ini saya akan membahas mengenai dibalik layar dari pembuatan lagu Solok Selatan Yang baru saja dililiris minggu kemarin Dan Alhamdulillah lagu tersebut diterima baik oleh masyarakat Solok Selatan itu sendiri Dan disini saya telah mengundang dua orang perwakilan yang ada di balik layar proses pembuatan karya tersebut Di samping kiri saya Perkenalkan nama saya Kurnion Budi Dan saya adalah perwakilan dari tim videografer Yang membantu untuk mensukseskan dan memvisualisasikan karya lagu Solok Selatan ini sendiri Dan sebelah kanan saya dengan dengan perkenalkan nama saya Uyung Agak lemas ya Pak? Habis kena tipus nih Gara-gara proyek atau nggak? Kalau saya orangnya optimis Semangat Dengan Bang Uyung sendiri ya Oh apa tadi? Sebagai apa? Di apa? Di sebuah proyek Solok Selatan ini lagu Solok Selatan ini Kalau dia di apanya tuh di lagunya tuh sayang ditulis disitu song song riter Oh gitu Tau nggak lu song riter? Tau-tau penulis lagu Penulis lagu Tapi juga Saya udah juga nonton videonya dan sebagai drummer juga ya Alhamdulillah saya dipercaya sebagai apa disitu kan Tapi saya nggak percaya ya Pak? Nanti dulu Saya lagi mikir Apa kan Sebagai song riter Disitu saya juga main main perkusi Main perkusinya itu main drum Nah gitu Abis itu Ya itu Oke oke Disini kita akan Menanyakan Di balik layar Di balik layar itu siapa-siapa aja sih Pemainnya yang di black air tidak ditampilkan oleh Videonya itu sendiri Tetapi orang itu berpengaruh besar di dalam Sebuah karya tersebut Jadi kita ingin mengangkat orangnya tersebut Dalam artian kita keluarkan dia dari Layarnya itu Wah air itu Bang Minum-minum aja Pak Minum-minum aja Pak Jadi Kita Ini adalah sebuah perwakilan lah Dua orang perwakilan dari Tim dari balik layar itu Jadi menurut Bang Budi sendiri ya Untuk pembuatan video itu Kira-kira Butuh Apa namanya Semacam Apa ya Kan kita juga butuh banyak ilmunya juga disana Tetapi kan sebagai videographer Kadang nggak muncul lah Di sebuah karya itu Itu menurut Bang Budi sendiri bagaimana ya Bentar-bentar Pertanyaannya Belum Lepas ya Belum nyampe ya Belum nyampe Belum nyampe Jadi kalau Gue tangkep ya Dari pertanyaan abang Bagaimana Video ini bisa Berjalan dengan baik Sesuai dengan harapan Si penulis lagu gitu Jadi Menurut saya Lagu Karena lagu ini Mengangkat tentang Kota kita sendiri Kota Sulok Selatan Dan Kota Sulok Selatan Termasuk Kota yang dipenuhi dengan destinasi wisata yang sangat-sangat bagus Jadi Kabupaten mas Eh kabupaten ya Bentar lagi jadi kota Gak apa-apa Bentar lagi Insya Allah dong Bentar harus optimis Kan Bapak tadi yang bilang Kenapa jadi enggak Mana tahu 2021 2021-2025 kan Tidak tahu Ya Ya lanjut aja Dan Sebagai salah satu tim videographer Melihat Wadah yang ada Di kabupaten kita sendiri ini Dan Isi lirik Lagu juga Berkaitan langsung dengan Objek wisata Dan Adat Istiadat Kita juga Ya mungkin Bisa Tergambarkan oleh Aktivitas Yang Dilakukan oleh masyarakat kita sendiri Oke oke Berarti Udah Apa namanya Udah keinginan sendiri ya Untuk membantu Menjadi Bagian dari tim tersebut Atau Ada Paksaan disitu atau tidak Sebenarnya ada Paksaan Paksaan untuk Berkreativitas Mungkin kita Kembali ke Bang Uyung ya Disini Bang Uyung Sebagai penulis lagu Itu sebelum Abang menulis Sabar sabar Sebelum menulis lagu Itu apa sih Yang dibayangkan Kenapa bisa tercipta Sebuah lirik yang Sangat bagus sekali Menurut saya seperti itu Tapi Bagian Dari komen-komen orang Juga saya lihat Bahwasannya banyak yang Pengen pulang kampung Gitu ya Banyak yang Merinding nih Kan gitu ya Jadi Apa sih yang dipikirkan Sebelum menulis lagu itu Kenapa bisa terbayangkan Liriknya akan seperti ini Gitu Oke Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih Untuk Viewers Dari Solok Selatan Project Yang sudah Memberikan Respon Positif Dan juga Memberikan Masukan-masukan Kepada Kami Gitu Seperti yang dikatakan Di akhir lagu Solok Selatan I know Kite Di tepi benda Kok Rabah Tolong Pakan Apa sih Togakan Togakan Iya wak Kite Tolong berajak Kok salah Tolong tunjukkan Kan gitu kan Alhamdulillah Responnya Bisa dikatakan Positif Gitu kan Kalau masalah Apa tadi Lirik ya Lirik Masalah lirik Saya boleh cerita dulu Boleh Jadi kan Jadi ini lagu ini Sebenarnya Sudah pernah dirilis Tapi Apa Cuman lirik Video lirik Video lirik Disitu Nama Nama Kalau di Youtube Di searching di Youtube Balabo Solok Selatan Nah Jadi kan Inspirasinya Sebenarnya dulu Gini Lagi Kebetulan Waktu itu Saya Lama-nya tidur dulu kan Kelamaan Iya lanjut Ini ceritanya Dalam nih Nanti kalau Sedih Pajak Karena kita Disini santai Konsepnya Jadi biasa Kalau kita Rokok Nanti Abis ini Kita ngopi Oke Kadang Saya ngopi Itu prioritas Kalau pagi Siang Sama-sama Saya juga Gitu Mantap Kopi timbang ya Iya kopi Kopi Jaya kopi Mantap Apa tadi Apa sih yang dipikirkan Di saat Kenapa bisa menciptakan Sebuah lirik Yang sangat Bagus sekali Itu menurut Pandangan saya Seperti itu Dan Jadi inspirasi Inspirasinya Waktu itu Saya lagi di Balabo Di sini nih Di lokasi ini ya Di Balabo Music Studio Sekitar tahun 2017 Kalau gak salah ya 2017 Kebetulan Saya waktu itu Lagi berdua Sama Yang 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 Apa Bukan Bukan Mauner Oner Balabo Studio Itu ada Septria Nico Amirta SPD Jadi Beliau Saya Kebetulan Studio ini Berdiri Dari Awal 2015 Maret Tanggal 15 Jadi itu Tercetus Bikin Dimana Kalau misalkan Kita bikin Studio Recording Soalnya Kalau Studio Studio Band Yang Untuk Rental Itu Udah Lumayan Banyak Jadi Kita Bikin Home Recording Di Sini Jadi Karena Home Recording Otomatis Setidaknya Kita Punya Karya Maksudnya Karya Di Sini Adalah Apa Yang Bisa Direkam Kebetulan Waktu Itu Saya Coba 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 Gimana Kalau Misalkan Kita Bikin Lagu Buat Solo Selatan Lagi Selatan Yang Yang Lain Maksudnya Lain Disini Dalam Segi Aransmen Dalam Segi Komposisi Musik Disitu Terlibat Tradisi Sama Moderen Itu Itu Yang Dirilis Pertama Di Youtube Balabo Ada Kan Singkat Cerita Kalau Salah Itu Tahun 2019 Akhir Jadi Ada Rencana Kita Punya Ide Buat Bikin Satu Video Cover Sebenarnya Cover Ada Lagu Larui Sanjo Larui Sanjo Larui Sanjo Itu Kita Ide Mau Melibatkan Banyak Orang Kan Kebetulan Putra Putri Bukan Putra Putri Potensi Potensi Banyak Anak Anak Muda Yang Bisa Main Musik Yang Bisa Nyanyi Yang Senang Sama Seni Main Banyak Tapi Waktu Itu Adalah Kendala Beberapa Jadi Agak Susah Untuk Di Wujudkan Begitu Timbul Ide Gimana Kalau Lagu Solo Selatan Ini Aja Yang Digarap Ulang Disetujui Tapi Kalau Soal Lirik Nanyanya Lirik Lirik Biasanya Bapak Kalau Masalah Lirik Itu Sebenarnya Cuman Solo Selatan Cuman Mencerminkan Bagaimana Kebupaten Solo Selatan Kan Dari Situ Jelas Kalau Misalkan Ada Kalau Misalkan Ditelaah Lagi Didalami Lagi Atau Mau Dibedah Lirik Hijau Alamnya Memanjakan Mato Berarti Kan Hijau Yang Bisa Memanjakan Mata Dingin Lirik Lirik Sejuk Terus Disitu Juga Ada Kata-kata Bantangan Buki Barisan Memang Disini Ada Buki Barisan Sungai Batanghari Paran Sawah Ladang Tapi Yang Lebih Penting Lagi Di Bagian Ref Gantuk Gak 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 Lagu Ini Dedikasi Oke Oke Terima kasih Penjabarannya Itu Untuk Masalah Lirik Ini Kita Kembali Lagi Konsep Awal Kita Ingin Memunculkan Dedikasi Atau Semacam Apa Si Siapa Siapa Saja Yang Di Balik Layar Itu Disini Saya Udah Bawa Yang Pertama Ini Sebagai Abang Ini Sebagai Penulis Lagu Dan Ini Sebagai Tim Dari Videografer Salah Satunya Dan Masih Banyak Juga Di Luar Yang Berpartisipasi Untuk Sebuah Karya Tersebut Kurang Lebih Ada 46 Putera Putri Solok Selatan Itu Semua Personilnya Semua Mulai Dari Artisnya Tim Kreatif Semuanya Ini Sekarang kita kembali lagi ke Bang Budi Selaku Salah satu videografer Susahnya untuk membuat video itu apa ya Bang? Susahnya mungkin kemarin terkendala dengan waktu Karena kita berhubungan dengan banyak sekali putra-putri yang punya kegiatan masing-masing Makan Ya Bang silahkan Bang Mentar Oh iya Lanjut Nanti bisa juga Iya nanti juga bisa juga Ya mungkin masalah waktu Timing jadi alasan Pertama buat kita ngumpulin Temen-temen yang lain Dan Itu sih Yang jadi kesulitan kemarin Buat ngumpulin temen-temen yang lain Yang bisa punya waktu yang sama Punya waktu kosong yang sama Dan Melakukan Tag videonya Wah oke Itu kan lebih ke orangnya gitu ya Bang Tapi kalau untuk masalah pengambilan videonya itu sendiri Tagnya semacam pengambilan itu kan kita butuh Apa namanya Ilmu yang sangat Banyak juga untuk mengambil video itu Jadi itu sulitnya dimana gitu Gak ada nasi Bang Bang Jangan pake nasi deh Direbus aja itu Sorry Sorry penonton ya Sulitnya Bang Dimana sulitnya Kesulitan dari tag video Lagu Solksatan ini Menurut saya Gak bisa saya Bilang disini Karena Emang Saya cuma salah satu Jadi banyak temen-temen yang lain Ada Drone juga Ada pilot drone Ada Editor juga Ini editor sangat penting Yang Menjadikan video ini Jadi lebih Wah Editornya siapa sih Bang? Editornya Padlidil Mas Emang malas masuk kamera dia Iya Dia obi kamerain orang Tapi dia gak mau masuk kamera dia sendiri Dia orangnya Rendah-rendah diri Rendah diri ya Bang Rendah hati Rendah hati Maaf ya Geper ya Bang Oke Terus kita juga Melihat itu Untuk sebuah karya Atau sebuah Penampilan yang ditampilkan di TV Bawah di YouTube Sebelum Menghasilkan karya itu Kita juga Punya orang-orang Semacam Ya bahasa kasarnya Tukangan artspeker itu juga Orang di Balik layar Gitu ya Gru Gru Gitu ya Walaupun dia Cuman artspeker Walu juga gak tampil Di situ Tapi dia berpengaruh besar Juga untuk Sebuah karya Gitu Itu Kira-kira menurut Apa bagaimana ya Untuk menampilkan Itu Menampilkan Dalam artian Kita menghargai Sebuah tenaga dia Kadang-kadang kan Dia gak disebutkan Di sebuah Saya sih percaya Kalau teman-teman Semuanya itu Bekerja Dan juga berkarya Pakai hati Jadi Walaupun mereka Gak disebutkan Di depan Walaupun mereka Gak dikenal Bisa dikatakan Mereka itu adalah Pahlawan juga Untuk karya ini Salah satu Belum lagi Salah satu contohnya Waktu Kejadian Kita syuting Terakhir Di Camintoran Camintoran Di Nasi Busata Di Sangir Sudah 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 Kenapa Jadi Ngobrol Terakhir Ingin Eh bukan Maksudnya Kesana itu Dengan Budget Atau Biaya Yang Bisa diketahkan Besar Soalnya Kita banyak Ajak Teman-teman Mulai dari Transportasi Mulai dari Konsumsi Itu juga Kita butuhkan Nah Jadi Yang saya salut Dari Semua Teman-teman Mereka Mau Lelah Mereka Mau Menghabiskan Waktu Bisa Dikatakan Menolong Karya Tanpa Subayar Ini maaf ya Agak kesar Tapi Itu realitanya Mereka Mau bekerja Mereka Mau Capek-capek Hujan-hujanan Panas-panasan Ya Mau membohongi Laper Senangnya Laper Tapi Tetap Gila Gak lapar Semangat Kalau bisa Dikatakan Teman-teman Semua Kita semua Cuman Diumbu-umbu Sama Gondok Pisang Hahahaha Hubung Mereka Teman-teman Semua Bukan mereka Termasuk saya Teman-teman Semua Yang Patungan Patungan Abai Jual Kalau bahasa Sini Abai Jual Jual Mempulih Uang Transportasi Bahkan Ada yang Ngorbanin Kendaraan Pribadinya Untuk Kita semua Kesana Salah satunya Ada Kalau Bisa dilihat Di Untuk saya Kalau bisa Kemudian Ada Ambulan Ada Ambulan Ambulan Ambulannya Panjar Itu bisa Dikatakan Juga Di balik layar Kita kan Gak tahu Bagusnya Video itu Kita pakai Apa Kesana Pakai ambulan Juga Saya cekkan Kemarin Sempet Dari Tilan Perl Tilan Perl Mami Insiden Itu juga penting Ceritain Gue Nau Ya Bener Bener Ya Kami Mungkin Merasakan Bahwa Alat Mungkin Emang Pakai Biaya Yang Cukup Besar Disini Dan Disitu Salah satu Tim Pilot drone Bang Fawzia Rahman Dronenya Sempet Jatuh Dan Akhirnya Rusak Dan Itu yang Membuat Kemarin Bener Bener Shock Dan Sempet Kayak Mau Merasa Gagal Dalam Mengabadikan Momen Itu aja Disini Kan Bisa Tersedih Kan Disitu Dari Kedua Penjelasan Dari Abang Sendiri Itu kan Bisa Kita Ambil Kesimpulan Bahwasannya Tadi Juga Ada Bilang Kita Patungan Disini Kita Untuk Membuat Karya Ini Oh Ya Sebelum Abang Membuat Karya Ini Apakah Ada Nebar Semacam Proposal Atau Apa Gitu Untuk Meminta Dana Ke Pihak Pemerintah Sendiri Atau Ke Apa Namanya Ke Kantor Kantor Semacam Gitu Untuk Meminta Dana Ada Enggak Untuk Mengunculkan Itu Ide Dari Teman Teman Saya Mewakilkan Kebetulan Saya Tahu Bahwasanya Namanya Shooting Teng Teng Tapi Ini Beneran Ini Dari Hati Nurani Kita Sebelumnya Lagi-lagi Diucapkan Terima kasih Banyak Untuk Seluruh Viewers Untuk Penonton Khususnya Masyarakat Selatan Yang memberikan Respon Positif Itu bentuk apresiasi yang kami butuhkan sebenarnya ya? Nah, tapi yang namanya syuting, bekerja, itu tentunya bentuk dana, ya kan? Kalau soal menebar proposal, memang sudah direncanakan banyak bantuan gitu ya, bantuan dana gitu. Instansi-instansi pemerintahan ke beberapa perusahaan. Terus ada juga perorangan gitu ya, tapi ya mungkin belum rejeki lah buat kita gitu ya. Ya karena terkendala juga sama ini, faktor pandemi, ya pandemi. Dan ya begitulah, proyek ini harus tetap jalan, kalau enggak nantinya malah jadi PR jadinya gitu. Jadi malah enggak jadi sebuah karya, jadi cuma simpenan video aja bisa dibilang diri ya. Terus yang pertama kita udah bahas masalah, ya itu pengaruh besar ya. Seperti yang ya cuman dia, walaupun dia cuma sekedar ngangkat speaker, atau narik-narik kabel, atau ngikutin, atau nyupirin. Dan kita enggak tahu, itu udah sebagian tim di balik layar itu sendiri. Dan juga kita disana juga butuh dana lumayan besar ya. Yang pertama masalah makan atau apa gitu. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua, dan semangat ya, semangat ingin menyelesaikan karya tersebut ya. Dan akhirnya patungan gitu ya bang ya. Akhirnya diambil keputusan gimana kalau misalkan kita patungan aja, enggak ditargetkan sih sebenarnya, tapi ya seadanya gitu. Di sini kita bisa ngambil kesimpulan yang pertama dana dan masalah waktu gitu ya. Macam recordingnya gitu ya. Yang saya tahu kita nge-record dulu, habis itu mastering gitu ya bang ya. Habis itu memperbaiki lah suara gitu. Saya juga kurang ngerti itu. Itu kan termasuk orang di balik layar juga. Kadang-kadang orang itu kan enggak disebutkan, enggak diekspos gitu ya. Atau dari studionya sendiri itu kita bisa lihat seperti itu ya. Kembali lagi kalau misalkan kita berkarya dengan sepenuh hati, memang passionnya disitu gitu loh. Ya itu cuma masalah ini ya, kompromi sebenarnya. Berkompromi aja sebenarnya. Saya mau bantu enggak misalkan. Ya saya mau bantu, oke bantulah sampai habis. Tapi kalau soal teknis recording, recording tadi ya, rekaman, rekaman lagunya. Ya dari Balabo Music Studio tadi gitu. Dikumpulin, di-tracking satu persatu. Mulai dari instrumen, vokalis. Lalu habis itu di-mixing. Proses mixing, kebetulan Alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai sound engineer-nya. Sebagai tukang mixing, tukang mastering juga. Ya kalau misalkan itu sih, kalau saya rasa karena saya sudah mengiakan. Dalam tanda kutip, saya mau bekerja sama dalam proyek ini. Ya saya selesaikan sampai habis gitu. Dan kalau misalkan dapat respon yang bagus, yang positif, Alhamdulillah. Ya saya juga masih belajar gitu. Terus kita kembali ke Bang Budi. Di balik layar itu orang yang enggak ada gitu ya. Namanya aja di balik layar enggak nampak. Yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat tetapi berpengaruh besar dalam sebuah karya ataupun musik itu sendiri. Itu menurut Bang Budi. Kanci loh. Kamu mau nanya mau makan nih. Oh ya iya 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 iya. Jadi sebenarnya itu kayak apa enggak sih Bang? Masalah perorangan enggak Bang? Yang enggak bisa kita sebutin untuk di umum juga. Ya individunya juga. Jadi ya seharusnya dan ini saran aja mungkin kalau bisa diterima. Kalau enggak ya dibisah-bisahin. Dimaksa ya? Dimaksa ya. Soalnya kalau kita bekerja tim, kita harus sesuai aturan tim. Jadi enggak bisa keegoisan diri sendiri atau keegoisan diri kita masing-masing dikemajukan sendiri. Jadi anggota tim enggak bakalan berkecil hati dengan itu. Bisa dikatakan kalau misalkan Boy pernah berorganisasi di kampus misalkan. Nah disitu kan kadang ada kayak sistem senioritas. Tapi yang kita lakukan disini bukan senioritas, lebih ke cara bagaimana berkeluarga gitu. Jadi yang namanya rasa-rasa itu kental, rasa-rasa maksudnya apa ya? Kalau kental orang Minang itu raso-raso gitu. Tenggang rasa antar teman, organisasi ataupun keluarga itu seperti apa? Ya itulah yang kita lakukan gitu. Jadi kesulitannya terasa sampai-sampai ada beberapa teman, kru yang di dalam proyek ini pas penayangan di Pencalangi nonton enggak? Aku nonton-nonton. Ada juga tuh di Youtube. Itu ada beberapa yang meneteskan air mata. Ada beberapa yang menangis. Karena terasa gitu perjuangannya dari nol sampai bisa terlaksana gitu. Kalau ini mohon maaf ya, kalau misalkan ada yang mau, misalkan ya tapi atau juga. Kalau misalkan ada yang mau dikatakan membeli gitu karya ini, kita udah sepakat enggak dijual. Karena harganya harga kekeluargaan, bukan harga bandrolan gitu ya. Paham-paham. Dari dua pembicara kita hari ini, kita udah bisa mengambil kesimpulan untuk menciptakan sebuah karya yang bagus itu. Kita membutuhkan orang-orang hebat yang ada di belakangnya. Dan beberapa orang-orang tersebut kadang tidak disebutkan atau tidak dipublis. Karena dia bisa dikatakan tadi itu di balik layar. Jadi, bagi teman-teman yang tidak mengetahui siapa sih videografernya misalkan seperti itu. Siapa sih yang menciptakan lagunya gitu ya. Siapa sih artis ininya itunya sampai dia seperti ini gitu. Atau videonya bisa pakai seperti ini gitu. Butuh perjuangan yang sangat hebat sekali. Ada juga tadi cerita dari Bang Budi bahwasannya ada drone yang rusak ya Bang ya. Yang crash dan akhirnya ada patah gitu ya. Baling-balingnya gitu. Intinya rusak lah untuk drone-nya gitu. Itu juga membutuhkan dana yang sangat besar juga ya Bang ya. Kalau nggak salah hampir puluhan juta lah. Untuk memperbaikinya ya. Dan Alhamdulillah itu bisa kita selesaikan dengan secara kekeluargaan dari tim tadi ya. Selanjutnya mungkin kita masih tetap di temanya yaitu di balik layar gitu. Dan saya merasa karena saya sebagian tim dari balik layar ya. Saya juga kemarin ada masih enggak ya? Saya tim balik layar. Saya tim balik layar. Oh ada ya? Ada. Dia berdiri di balik layar in focus. Atau dia di balik layar di baliknya lagi? Iya di balik layar. Penayangan tuh. Adinya di balik layar. Jadi saya juga termasuk. Mudah-mudahan saya diakui oleh dua orang ini. Saya juga termasuk orang di balik layar. Dan di saat syuting juga saya nggak bisa ikut. Kadang saya bisa ikut seperti itu. Karena ada kesibukan lain gitu. Dan yang saya rasakan ya. Mudah-mudahan dari dua pembicara ini bisa menanggapinya dengan baik. Atau menjelaskannya dengan baik. Saya merasa kalau itu hobi saya juga. Dan itu fashion saya juga. Dan itu pengen saya juga. Jadi apapun yang saya lakukan, saya melakukannya dengan ikhlas. Tetapi ada sebagian orang yang tidak menerima. Misalkan nama dia tidak disebut. Atau dia nggak diakui ada di situ. Karena dia nggak nampak gitu di dalam video ataupun karya tersebut. Atau nggak disebutkan di deskripsinya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak masalah. Karena itu fashion saya dan saya ingin seperti itu. Dan Alhamdulillah dari tim semua itu. Saya merasa saya bisa mengeluarkan ide-ide saya lewat itu gitu. Dan yang emang tercantum disebutkan lah namanya di situ juga. Pengennya membawa nama Putra Putri ya Bang. Bukan kayak segelintir yang tersebut aja gitu. Sebenarnya inti dari lagu ini karya Putra Putri. Seluruh Putra Putri Solok Selatan gitu. Bukan Putra Putri pilihan ya? Iya bukan Putra Putri pilihan gitu. Tetapi Putra Putri, sebagian Putra Putri Solok Selatan gitu ya? Ya kita mencakup semua lah. Kan dedikasinya untuk Kabupaten Solok Selatan. Itu kan disini kita Kabupaten Solok Selatan itu ada berapa orang bang untuk yang penyanyi dan pemain musiknya juga berapa orang? Kalau untuk pemusik dan juga penyanyi. Vokalis-vokalis. Itu ada berapa orang ya? Bisa dihitung dulu? Bisa-bisa silahkan. Tapi sebelum sih. Soalnya kemarin berita ajakannya tuh kayak emang seluruh musisi yang pengen ikut terlibat dan seluruh tim video yang mau terlibat. Pokoknya apapun yang bisa masuk ke dalam sebuah proyek ini boleh terlibat dalam proyek ini. Berarti siapa aja boleh gitu ya? Makanya kita mengatakan Putri Solok Selatan bukan beberapa. Saya juga kemudian lagu kita ini semakin jaya dan semakin naik viewersnya ya. Kemudian seperti itu dan lebih diterima. Dan akhirnya kita akan merencanakan lagi ya sebuah karya lagi ya bang ya. Saya dengan dengar seperti itu. Insya Allah sih ya kalau misalkan bisa berjalan dengan baik, gak ada kendala, insya Allah ditunggu saja. Cuman untuk viewersnya The Boy TV panggilannya apa nih? Untuk saat ini belum ada panggilan karena... Masih baru ya? Masih baru. Kalau saya kasih aja gimana? The Boy Mania mantap. Mancing, mancing. Itu mancing, itu gak usah. Kita nanti dibilang niru. Enggak ada deh, enggak ada. Nanti aja. Nanti aja kita bahas untuk panggilan. Atau ini, The Boy TV oke gitu. Enggak, enggak usah. Tapi viewersnya The Boy ini rata-rata orang hebat semua ini. Karena dia menonton karya yang... Menurut saya ini mempersatu bangsa menurut saya sepertinya. Iya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan lanjut, ya tulis aja di kolom komentar ya. Ya, seperti itu ya. Bener. Nanti disediakan kan sama YouTube kolom komentar. Kalau gak disediakan, mungkin kita bisa menyediakan, enggak ya? Enggak juga. Sudah disediakan, udah ditutup ya? Sudah disediakan. Enggak, tulis aja pake surat, kirim pake kantor pos. Iya, iya. Berarti ada rencana lagi ya untuk membuat maha akarya. Menurut saya itu maha akarya itu. Karena... Berat ya, berat ya? Kalau udah... Jujur, saya juga ikut merinding melihatnya. Dan kalau saya lagi dirantau, mungkin saya pengen pulang. Iya, Alhamdulillah kalau bisa seperti itu. Dan jujur ya. Dan pada akhirnya dari sebuah karya itu, kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulan terus dari tadi? Karena pada dasarnya diskusi itu harus mempunyai kesimpulan yang banyak. Biar jelas titik terang dari permasalahannya atau diskusi kita hari ini. Harus ada no to land. Kita lagi gak kira-kira gitu. Gini. Kalau mau lihat BTS lagi-lagi. Lihat aja YouTube saya. Itu ada. Uyung MS ya? Uyung MS. Itu ada ambulannya juga itu. Ada ambulannya. Ada ambulannya. Atau saya juga. Ini. Apa namanya? Iya. Kalau yang... Kalau misalkan saya tidak diketahui atau tidak dikenal. Tapi Alhamdulillah nama saya ada di situ ya. Ya buat teman-teman gitu. Kalau buat viewers. Kalau misalkan merasa video itu menginspirasi. Memotivasi. Ya setidaknya adalah sedikit doa untuk kami. Doa untuk bisa lebih maju lagi. Ya bisa lebih berkreativitas lagi. Tidak terkekang gitu ya. Dan semuanya dilancarkan gitu. Amin. 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 Dari Bang Budi. Kalau dari saya mungkin... Ini baru pertama kali kita lakukan di Solok Satan ya Bang ya. Iya. Dan emang berjalan dengan penuh rintangan. Dan sampai akhirnya launching di tanggal 16 Agustus kemarin. 19 akhirnya kan. 16 dan launching dengan... Kita mempersiapkan launchingnya itu juga... Ada orang lagi di balik layar itu. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat partner. Buat support. Dari Puncak Lagi Garden sama Kinci Kopi yang menyediakan tempat untuk nonton launchingnya. Nah disitu bisa digambarin aja kalau video kita emang benar-benar diterima. Dan itu cukup membuat kita merasa bangga dan juga lebih semangat lagi untuk berkarya. Dan melahirkan karya yang baru. Dan semoga kedepannya lebih baik dari itu ya Bang. Dan buat putra-putri tadi. Yang Solok Selatan punya. Yang masih memendam bakat-bakat hebatnya. Bisa kok gitu. Ikut bareng kami gitu. Bukannya kami udah mendahuli. Cuman kita pengen juga kok gitu. Ber... Apa? Kalau... Kolaborasi. 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 Kalau... Kolaborasi. 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 Coleb. Coleb. Kolaborasi. Ya gitu deh. Ya kita welcome lah. Kita welcome. Ya. Bagi teman-teman ada yang ingin bergabung bersama next project kita ya. Project kedua atau kita mau bikin apa lagi nanti kita bakal share di... Di Instagram kita nanti semua. Kita nanti bakal share lah. Apa sih yang ingin kita lakukan lagi. Tapi sekarang kita udah bahas ya Bang ya. Udah mengkaji lagi ya. Apa sih yang ingin kita bahas. Tapi dari videografer masih siap ini. Siap lah. Tentu siap. Selagi masih ada... Waktu. Waktu apa uang ini? Waktu ya. Selagi masih ada waktu dan juga emang... Kesibukan yang diwajibkan gak ada. Untuk apa sih? Tidak. Tidak. Time for money lah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan bisa berpikir lagi untuk memikirkan... Karya kedua. Bisa lagi saja kita menciptain lagu lagi. Atau sebuah film kita kan gak tahu. Tapi nantikan aja nanti di... Apa kita? Di Instagram nanti bakal diposting. Semua Instagram nanti. Oke. Semua Instagram. Semua pemain lah. Dalam artian tidak tertuju satu aja gitu. Mungkin selanjutnya kita akan membahas masalah tanggapan sih. Bagaimana sih tanggapan dari Budi selaku tim... Salah satu tim videographer dan Bang Uyung selaku penulis. Itu... Ini bukan penulis lagu Soksatan ya. Tapi lebih tepat. Sebagai apa lah? Sound Engineer tadi ya. Lebih mastering apa namanya tadi? Apanya? Mixing mastering. Mixing mastering. Di Bang Uyung sendiri bagaimana sih tanggapannya gitu? Oh. Oke. Ya. Semua orang bebas berekspektasi. Apapun itu. Yang keluar dari jempolnya ya. Kalau di Youtube. Atau apapun itu komentarnya. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena mau berapresiasi. Lebih baik dikritik daripada diacuhkan. Itu kursenya hari ini ya. Lebih baik dikritik daripada diacuhkan. Karena kita semua berada di sudut pandang yang berbeda ya Bang Uyung. Jadi gak bisa kita salahin kalau dia mengkritik karya kita. Tapi gak apa-apa ya? Gak kecel hati ya? Gak. Malahan berkecil. Berkecil itu. Apa itu? Apa itu? Gak ada lah. Gak ada. Oh disini kan. Ya Alhamdulillah yang saya lihat itu 1.000 like dan 9 dislike. Itu kayaknya orang yang dislike itu. 1.000 like ini seperti apa Bang Uyung? 1.000 itu berarti ya. 1.000 itu 1.000. 1.000 like. Maksudnya itu 1.000 like. Dan 9 dislike kalau gak salah ya. Udah 11 kayaknya kalau terakhir dilihat. 13.000. 13.000 ya Bang? Saat ini buat kita lihat. Kita lihat dulu ya. 8.000 lah. 13.000 lah. 13.600 saya terakhir saya lihat. Dan buat teman-teman yang udah nonton. Tonton lagi. Biar naik lagi jam tayangnya. Viewernya naik lagi. Biar kita lebih semangat lagi berkarya abis ini. Ini kita boleh iklan gak? Iklan batuk. Boleh. Boleh. Kamu batuk. Ini tolong ya buat sponsor. Iya sponsor. Oke oke. Ada gitu nih. Ini bisa kayak sirup-sirup. Iya. Bisa nih ada. Tete. Oh gak bisa. Oke oke. Membacakan deskripsi dari video tersebut. Dari sini dari Youtube-nya ya. Dari Youtube-nya Balabo Studio. Saya akan bacakan deskripsinya. Karena setelah kita berbincang-bincang bersama pemateri. Bukan pemateri sih. Pembicara kita dari Bang Ngoyong sebagai penulis lagu. Dan si Budi perwakilan dari videographer. Kali ini kita akan menutupi video ini. Dengan pembacaan deskripsi lah. Dalam artian membacakan deskripsi ulang gitu. Sebuah karya original dari putra-putri Sulok Selatan. Yang mengangkat seni dan budaya Minangkabau. Dengan kolaborasikan. Dikolaborasikan dengan sentuhan musik modern yang. Easy. Easy. Easy apa Bang? Easy listening disini mudah didengar. Oh mudah didengar gitu ya Bang. Berkat kerjasama antara pemusik tradisional. Pemusik modern, penyanyi, teater, videographer, randai, silat. Alhamdulillah semua bisa terrealisasi dengan baik. Meskipun berjalan dengan apa yang ada. Semoga ini dapat kita ambil pelajaran. Bahwa bersama dengan pikiran positif itu menyenangkan. Mari sama-sama kita majukan pola pikir kita. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bijak dalam mengolah pemikiran yang dewasa. Memajukan suatu daerah itu. Memajukan suatu daerah itu impian. Memajukan pola pikir itu wajib. Itu kurs. Atau yang bisa kita terima sama-sama. Intinya gini. Memajukan suatu daerah itu impian kita semua. Memajukan pola pikir itu wajib untuk diri kita sendiri. Karena udah jam berapa ini? Baru jam 11 ya. Dari mana? Jam berapa? Udah jam setengah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yaitu Bang Uyung MS. Dia juga punya YouTube abangnya. Uyung MS. Kalau mau lihat BTS Solok Selatan Project ini ada di YouTube. Bang Uyung MS. Dan jangan lupa di subscribe juga, di like. Dan bagusnya di share. Ada ambulannya situ lho. Dan terima kasih juga kepada Bang Budi Kurniawan. Salah satu perwakilan videographer dari Project Solok Selatan. Dia juga mempunyai Instagram. Kurniawan Budi ya Bang ya. Terima kasih telah menonton video ini. Salah dan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum Wr. Wb. Mandiri dalam bekerja. Merdeka dalam berkarya. Terima kasih telah menonton. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.